Selamat siang teman-teman Traveloka, selamat datang di Pura Omanpunegaran. Selamat siang Kanjeng Gusti, Yun Sewu, kami dari Traveloka. Boleh gak ya kalau hari ini kami ikutin Kanjeng Gusti keliling Pura Omanpunegaran? Boleh, kita jalan-jalan ya. Oke, kegiatan apa sih yang biasa dilakuin Kanjeng Gusti di luar Mangkunegaran? Jadi dulu saya sempat sekolah hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pada saat itu selain aktif di masa perkuliahan, dan juga aktif juga di perlombaan, waktu itu perlombaan Woodcourt Internasional di Eropa. Saat ini selain di Mangkunegaran, saya juga membantu PT Kereta Api Indonesia sebagai salah satu komisarisnya. Wah, banyak banget ternyata ya fakta-fakta yang belum diketahuin sama banyak orang gitu. Oke, kalau bicara soal hobi nih, apa sih hobi dari seorang Kanjeng Gusti Mangkunegaran? Hobi banyak, salah satunya dari dulu, dari kecil saya hobi sekali fotografi. Itu mungkin dari SMP, dari SMP sampai sekarang terus berlanjut, dan itu juga dari fotografi, dari situ berkembang juga hobi untuk traveling. Jadi dari dulu suka sekali traveling, backpacking, naik gunung juga, sampai sekarang juga masih sebetulnya. Jadi selain di Mangkunegaran tentu kegiatan di luar Mangkunegaran juga terus berjalan, tapi tentu semua dicoba untuk seimbang ya. Wah, keren banget nih. Oke, kalau misalkan nih soal ngopi, anak muda jaman now kan suka banget nih sama ngopi. Kanjeng Gusti sendiri suka ngopi nggak sih? Ngopi hampir siap pagi. Hampir siap pagi pasti belum aktivitas ngopi dulu, karena itu sebagai penyemangat ya di pagi hari. Jadi modal untuk satu hari itu kita ngopi dulu pasti. Dan sehari mungkin kadang-kadang dua kali juga, tergantung dari kegiatan. Tapi tentu hobi ngopi itu sudah lama juga, sampai sekarang juga terus berlanjut juga. Jadi kita sekarang sedang berada di Taman Pracima. Di belakang kita bisa melihat juga ada Pracima sana. Saat ini kita fungsikan sebagai tempat pengenalan kuliner Kas Mangpunegaran. Wah, cantik banget nih ternyata dari bangunannya, penataannya. Tapi kalau boleh tahu nih Kanjeng Gusti, sebenarnya Taman Pracima ini dibangun untuk apa sih pada awalnya? Jadi Taman Pracima ini sebetulnya suatu penghidupan kembali. Dari taman yang dulu dibangun oleh Eang Mangpunegoro ke-6, dan dikembangkan lebih lanjut oleh Eang Mangpunegoro ke-7. Dan saat ini tentu harapannya kita bisa menjadikan Taman Pracima ini sebagai ruang budaya. Kita bisa ke atas ya untuk coba makanan-makanannya. Kayak yang udah tadi dijelasin sama Kanjeng Gusti nih, pasti banyak banget dong ya menu-menu yang ada di Taman Pracima ini. Tapi ada nggak sih Kanjeng makanan dan minuman paling favorit dari Kanjeng Gusti di Taman Pracima ini? Ya jadi di Pracima sana ini kita mencoba untuk memperkenalkan makanan-makanan khas Mangpunegoran. Jadi dalam artian ini makanan favorit, makanan kesukaan dari para lulur Mangpunegoran. Begitu pula makanan-makanan yang masih terkait dengan upacara adat yang kami lakukan di Mangpunegoran. Salah satu favorit saya itu adalah bestek pite bumbu opor. Dan salah satu minumannya ini yang mungkin lebih modern ya, lebih kontemporer. Kita juga ada mixologi organik juga. Terima kasih. Kanjeng Gusti, tadi kita kan habis jalan-jalan nih dari Taman Pracima. Kalau tempat ini boleh diceritain nggak apa? Baik, jadi kita sekarang ada di Pendopo Ageng, Pura Mangpunegoran. Ini bangunan terbesar di Mangpunegoran. Bisa dibilang bangunan utama ya. Jadi Pendopo ini dulu dibangun di era Mangpunegoran kedua. Dan ini sampai hari ini kita terus pertahankan. Dan bisa dibilang ini Pendopo terbesar di Indonesia. Jadi mungkin bisa dibilang juga Pendopo terbesar di dunia ya, betulnya. Nah, jadi saat ini Pendopo ini kita gunakan untuk penerimaan tamu, untuk kepacara adat, untuk kegiatan kesenian. Dan di tengah kita juga bisa lihat ada yang kita sebut sebagai kumbudowati. Nah, kumbudowati ini warna-warna yang ada di bagian tengah, di bagian atas ini mencerminkan nilai-nilai Jawa. Sekarang kita ada di Ruang Kukir. Nah, ini adalah ruangan tempat kerja, tempat meeting, peninggalan dari Ayang Buyut saya dari Mangpunegoran. Oh ya, ngomong-ngomong, Purah Mangpunegoran ini akan merayakan waktu tahun ke-266 ya. Nah, itu ada nggak sih acara atau kegiatan, rangkaian yang bakal diadain nih sama Purah Mangpunegoran? Betul, jadi tahun ini untuk mengikut sertakan masyarakat lebih luas, kita coba untuk membuat rangkaian acara kombinasi dari yang tradisional dan yang modern juga. Jadi upacara ada tetap yang dijalankan, tapi ada yang modern-modern juga, seperti lomba lari, dan juga ada festival kebudayaan. Masih modern gitu ya, mengikuti anak muda. Karena katanya nih, Kanjeng Gusti itu raja Mangpunegoran termuda yang pernah ada nih. Nah, emang berapa sih usianya, Kanjeng? Kira-kira berapa, Mbak? Kira-kira. Mungkin 20-an. Ya, 25. Tapi sebetulnya Ayang juga dulu ketika dikukukan juga seumuran saya, umur 24 juga sebetulnya. Dari satu tahun nih, Kanjeng Gusti sebagai seorang raja, itu ada nggak sih perbedaannya antara sebelum dikukukan dan sesudah dikukukan? Perbedaan yang paling besar mungkin dari si tanggung jawab ya. Ketika dulu saya sebagai anak pembantu ROMO, sekarang saya meneruskan ROMO dengan segala tanggung jawab, merawat Mangpunegoran, menjaga Mangpunegoran, dan terutama di pengambilan keputusan itu sesuatu yang baru. Tapi ini tentu sering berjalannya waktu, satu tahun ini sambil menimbul pengalaman dan sambil belajar, dan sekarang saya rasa cukup menyenangkan. Wah, satu tahun nih ya, waktu yang cukup lama untuk mempunyai pengalaman gitu. Nah, ada nggak sih satu pengalaman paling berkesan dari waktu Kanjeng di sini jadi sebagai raja maupun negara? Yang paling berkesan tentu saat pengukuhan ya, saat jemenangan tahun lalu. Itu kan sesuatu momen yang besar, momen yang sakral, dan juga bahasanya life changing juga ya. Dan tentu, tapi dari situ tentu banyak pencapaian, banyak progres yang kita sudah capai. Harapannya ke depan bisa berkontribusi untuk masyarakat lebih banyak lagi. Nah, nggak cuma emang penegaran aja nih, Kanjeng Gusti yang akan merayakan uang tahunnya, tapi Traveloka juga akan merayakan uang tahunnya yang kesebelas nih. Mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari Kanjeng Gusti untuk teman-teman Traveloka? Untuk Traveloka, saya harap kedepannya selalu semakin manju, semakin inovatif, dan bisa terus berkontribusi untuk mempengenangkan sektor pariwisata di Indonesia. Dan untuk teman-teman Traveloka, enjoy life your way.